Dito Mahendra tersangka kasus senjata api ilegal, Nikita Mirzani girang. Alhamdulillah, Baris Krim Polri telah menetapkan Dito Mahendra dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Kabar ini pun membuat girang seteru Dito, Nikita Mirzani. Di Instagram, Nikita Mirzani mengunggah sebuah berita dari media online yang mengabarkan kalau Dito Mahendra jadi tersangka. Nikita juga mengapresiasi tindakan kepolisian dalam kasus ini, sekaligus menyindir KPK. Alhamdulillah, resmi jadi tersangka Dito Mahendra sih nyali ciut. Polri lebih gercep, gak usah nunggu lima kali panggilan. Ternyata KPK gak ada apa-apanya. Terima kasih bapak-bapak di Mabes Polri, Bravo Polri, Polri keren. Tulis Nikita Mirzani di bagian caption. Seperti diketahui, Dito Mahendra diduga terkait dalam kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Dito pada 13 Maret 2023. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menemukan 15 senjata api dan 9 diantaranya dinyatakan ilegal. Atau tidak dilengkapi surat izin. Sedangkan hubungan Dito Mahendra dengan Nikita Mirzani memanas setelah Dito melaporkan Niki ke Polres Herang, Banten dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik melalui ITE. Nikita sempat ditahan meski dalam sidang Niki difonis bebas. Gara-gara kasus ini, Nikita Mirzani punya dendam kesumat dengan Dito Mahendra dan pacarnya artis Nindi Ayunda. Gara-gara kasus ini, Nikita Mirzani punya dendam kesumat dengan Dito Mahendra. Terima kasih. Terima kasih.